Halo Assalamualaikum, seminggu terakhir ini saya lagi seneng banget dengerin musik menggunakan sebuah headphone ya Tipenya adalah over ear Headphone ini berhasil memenuhi semua ekspektasi saya kecuali satu Saya tidak pernah berharap ternyata harganya jauh di bawah ekspektasi saya Ini adalah review dari Rexus S7 Pro ya Intro dulu Oke, sebagian orang-orang mungkin sudah pada tau ya brand Rexus Brand ini sering banget ngeluarin aksesoris atau peripheral dari komputer Saya sendiri di rumah punya kalau nggak salah keyboard dan juga mouse-nya Dan kalau nggak salah juga, dia punya banyak aksesoris gaming ya Dan ketika saya menemukan Rexus punya bluetooth dan headphone Dengan desain yang minimalis dan elegan seperti ini, saya kaget sih Nggak, saya nggak kaget dengan desainnya ya Karena kalau bilang jujur, desainnya ini sudah sangat familiar banget ya Kayaknya saya pernah review deh headphone dengan desain yang seperti ini Tapi saya rada lupa ya headphone apa Teman-teman yang ingat, boleh komentar ya di video ini Kira-kira headphone apa sih yang desainnya persis atau mirip dengan Rexus S7 Pro ini Yang saya kaget adalah kita bisa mendapatkan kualitas suara premium Dengan sound staging luas khas headphone berdriver besar di harga yang terjangkau banget Biasanya saya baru enjoy di headphone tuh yang harganya sekitar $75 ya Kalau di luar negeri atau kalau di rupiah ini hampir sejuta ya Atau di batas bawah mungkin sekitar $60 atau sekitar $850 ribuan Nah, ini masalahnya harganya hanya, nggak nyampe setengahnya bahkan Nggak nyampe setengahnya dari $60 Kalau kamu cek di Shopee, harganya di sellernya Rexus ID Official storenya Rexus di Shopee itu hanya Rp374.000 Mantep nggak tuh? Dan sebagai tambahan buat kekagetan saya Headphone ini punya power yang kuat ya, tapi tetap kontrol Jadi kalau saya lepas headphone ini di dapur, suaranya masih bisa terdengar sampai ke ruang tamu Walaupun pelan sih Tapi kayak lagi nyetela musik di mana gitu Ternyata dari headphone, kedengeran suaranya Gila banget toernya Untuk harga segini ya Kemudian karakternya juga cocok buat bass head Bassnya panci dan bentumannya dalam banget Oke, setelah mendengarkan beberapa lagu Saya udah mulai bisa bedain sih kualitasnya dari headphone mahal ya Termasuk sound stagingnya, kerasa bedalah dari headphone mahal Tapi masih masuk kategori luas sih Dan masih belum berada di bawah rata-rata headphone umumnya ya Untuk sound staging Jadi untuk harganya Memang ini nggak bisa disejajarin dengan headphone-headphone yang sejutaan ke atas ya Kualitas suaranya Tapi biasanya di harga 800 ribuan Udah mulai ketara tuh karakter headphone yang terjangkau ya Nah ini masuk di situ Si karakter suaranya Powernya Kualitas suaranya Bahkan kadang-kadang kalau kamu dengerin musiknya yang kuat banget Udah nggak kerasa bedanya ya dengan headphone yang sejutaan Separasi instrumen juga tersesukup Dan sesuai lagi dengan harganya ya Dalam artian saya pernah merasakan sih yang memang yang lebih bagus Tapi biasanya harga yang lebih bagus itu Tiga kali lipatnya ini Baru kerasa separasi instrumennya lebih bagus dari ini Virtualasi suara sih biasa aja ya Rada lumayan lah Tapi mungkin di situ sedikit kekurangannya Tapi sisanya Mid cukup jernih Kemudian juga Untuk vokal ya mid ini Terasa sedikit gaung memang Jadi memang Kalau kamu dengerin Lagu-lagu yang kuat di vokal cewek Kayak lagunya mau di Ayunda Di sini akan kerasa sedikit gaungnya Tapi nggak menutupi detail dari suaranya Menurut saya ya Kemudian untuk high Alias treblenya asik Kalau dipakai dengerin akustika Ini beberapa lagu yang saya dengerin kemarin Menceringnya dapat Dan saya sudah coba juga buat nonton Youtube ya Menggunakan headphone ini Dan saya kaget lagi Delaynya Minim banget Hampir nggak kerasa Padahal ini bluetoothnya versi 4.2 Mungkin karena ini bukan TWS yang butuh dual channel Jadinya koneksinya tetap bisa cepet Hampir tanpa delay Walaupun hanya di bluetooth 4.2 ya Bedain sama TWS Kemudian untuk gaming Saya sudah coba juga main PUBG Kerasa sih kalau delaynya Dipakai main gaming ya Kalau lagi ngelangkah tuh Rada kemundur suaranya Jadi Kita udah nyampe mana Suaranya baru belakangan Jadi kayak Nggak tenang gitu lah Kayak ada musuh ngikutin Wajar Untuk headphone Dipakai main gaming Seperti ini ya Karena ini bukan headphone gaming Peruntukan utamanya sih Tetap buat nonton Dan juga buat dengerin musik ya Kalau headphone ini Tapi kalau dipakai gaming Ada satu hal yang membuat saya Kurang nyaman Menggunakannya lama-lama Bukan Bukan nggak enak Justru terlalu Mendentum-dentumnya itu loh Bikin dada bergetar Bikin jantung tuh Setiap kali saya nembak Suaranya terlalu Menusuk ke jantung Jadi Saya sarankan Nggak main gaming lama-lama Apalagi yang tembak-tembakan ya Dengan headphone ini Jangan terlalu lama-lama Karena nggak bagus Buat jantung terlalu Dipacu Terlalu dipompa jantungnya Dengerin Suara yang kenceng banget Hampir mendekati aslinya Kayak lagi nonton Film perang di bioskop tuh Jadinya Enak sih Mungkin buat saya yang udah Udah mulai masuk umur berat nih Nggak sih Saya masih 34-an Dengerin Gaming Pake headphone seperti ini Udah mulai nggak cocok Mungkin lebih cocok Pake earphone aja ya Pake phone berkabel Yang penting bisa dengerin Arah musuh dari mana Kalau ini bisa dengerin Arah musuh dari mana Tapi ya itu tadi Terlalu Menusuk Suaranya terlalu Gentumannya terlalu kuat Jadinya Kalau buat lama-lama Nggak nyaman Nah terakhir kita bahas Soal desainnya ya Seperti tadi di awal Saya bilang Ini desainnya mirip Dengan headphone lain Dari brand lain Dengan desain Pola cakram disini Kemudian desainnya minimalis Dengan tangkai atau frame metal Dan juga head cushionnya Yang juga minimalis ya Karena ini ringan Jadinya head cushionnya Walaupun empuk Sebetulnya nggak terlalu Ini ya Nggak terlalu membantu Agar kepala nggak sakit Karena tanpa head cushion pun Saya yakin ini nggak akan sakit di kepala Karena bobotnya yang ringan Nah untuk ear cushionnya Untuk ear cushionnya ini Menurut saya terlalu empuk Takutnya nanti cepat kempes ya Walaupun kalau Dengan empuk seperti ini Jadinya isolasinya Kebantu banget Overall desainnya simple Dan elegan Membuatnya terlihat Seperti Headphone mahal ya Kalau kamu pakai di luaran Nggak akan ada yang nyangka Ini harganya Rp374.000 Dan kalau kamu pakaiin Ke teman kamu Buat dengerin suaranya Saya yakin juga Dia akan nyangkanya Ini headphone mahal Saya sendiri nggak ngetes ya Berapa lama Dia tahan baterainya Dalam sekali pengecasan Karena saya yang kupingnya Kalau dipakai terus-terusan Dengerin musik yang terlalu powerful Seperti ini Jadi kita ikutin aja Apa yang ada di kardusnya ya Klaimnya Rexus Ini mampu bertahan 16 jam Dalam sekali pengisian daya Wajar sih Karena ini kan headphone ya Kemungkinan Modul baterainya cukup besar Walaupun biasanya ada syaratnya tuh Di volume maksimal berapa Dari tahan baterainya itu Bisa tercapai Termasuk masalah durability ya Saya nggak tahu juga Akan mampu bertahan Seberapa lama Ini headphone ini Apakah nanti Bahan kulit sinarisnya ini Akan mudah pecah-pecah atau tidak Karena butuh waktu Pemakaian yang lama ya Buat menentukan Apakah daya tahannya bagus atau tidak Sementara ini Baru saya pakai semingguan ya Buat dengerin musik sih Saya enjoy Enjoy banget Dengan headphone ini Enak lah pokoknya dengerin musik Cocok banget buat musik Apalagi harganya Hanya 374 ribu rupiah Betul Apa yang saya bilang di awal Kalau saya kaget dengan Kualitas suaranya itu Adalah betul semua ya Coba deh Kamu Cobain brand lain Yang harganin 800 ribuan Atau 1 jutaan Lalu cobain dengan ini Menurut saya Nggak akan terlalu banyak jauh Perbedaannya Paling di masalah clarity Sama detail suaranya Yang beda sedikit aja Kalau ditanya worth it atau enggak Jelas worth it sih Menurut saya Harga 374 ribuan Bisa dapat Kualitas suara yang tergolong premium Looks yang elegan Dan minimalis Dan juga Power yang kuat ya Bassnya dapet banget Buat main game juga Menentum banget Kalau lagi nonton Perang-perang di bioskop Tapi ya itu tadi ya Saya ngikutin kamu juga Jangan terlalu lama makanya ya Oke Gitu aja mungkin Video reviewnya Nice job Rexus Headphone-nya Mantap jiwa Untuk suaranya Walaupun untuk desainnya Ini nggak bisa dibilang unik ya Oke Kalau kamu tertarik Dengan headphone ini Saya akan sertakan link Pembeliannya Di official store-nya Rexus ID Di Sopi ya Linknya ada di deskripsi Video ini Gitu aja videonya kali ini Dari Kota Simahi Agung meminta diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax